Hei ho pop gengs! Kalau kamu punya banyak duit, kira-kira mau di apa itu? Paling beli mobil mewah atau jalan-jalan keliling dunia kan? Terus sisanya ditabung. Akan tetapi banyak nih dari para miliarder di seluruh dunia yang rela ngabisin duitnya untuk hal-hal tertentu yang gak biasa. Seperti apa aja sih? Berikut cara menghabiskan uang ala miliarder dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Membeli Lego berlapis emas Lego yang kamu tahu pada umumnya terbuat dari plastik kan? Macam ini nih. Eits, tapi kalau Lego yang ini sih bukan sembarang Lego pop gengs. Soalnya nih, Lego tersebut terbuat dari emas loh. Dilansir dari Global Intergold, Lego ini memiliki ukuran 2x4 cm dan terbuat dari 25,65 gram emas 14 karat. Di tahun 1979-1981, perusahaan Lego ini memberikan penghargaan kepingan Lego emas tersebut kepada karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun. Akan tetapi, beberapa tahun berikutnya keluarga salah satu karyawan melelang Lego langka tersebut dan gak diketahui pasti sih harga jual dan nama pemenang lelangnya. Tapi, kabar mengejutkan datang dari salah satu toko online mainan bernama Brick Envy. Situs ini dikabarkan menjual Lego langka tersebut dengan harga 200 juta rupiah. Wah, kira-kira ada yang tertarik beli gak ya? Cukur ala Sultan Brunei Pop gengs, kamu kalau cukur biasanya di mana sih? Nah, kalau di barbershop, biayanya yang paling mahal biasanya 100 ribuan kan? Tapi, gak seberapa sih kalau ngebandingin dengan biaya cukur dari Sultan Brunei Hassanal Bolkia ini. Kira-kira berapa ya? Shh, 351 juta rupiah. Oh my God, mahal banget ya. Asli Sultan ini mah. Nah, biayanya bisa segitu karena Sultan Brunei ternyata punya hairstylist tersendiri yang berasal dari Inggris bernama Ken Modesto yang diterbangkan langsung dari Inggris menggunakan pesawat Singapore Airlines. Wuhu, Ken ini ternyata telah 16 tahun menjadi penata rambut sultan dan bisa bolak-balik beberapa minggu sekali. Wih, nyaman banget ya. Kalung Anjing Termahal Buat para konglo merah di belahan dunia, mereka punya cara nih buat nambah kesan mewah pada anjing kesayangannya. Mereka memberikan sebuah kalung anjing yang sangat mewah lho, Pop Gengs. Perhatiin deh, kalung tersebut bahkan dilapisi beberapa perlian safir. Duh, aku aja nggak pernah sentuh barang seperti ini. Untuk harganya sendiri sih udah pasti mahal ya, Pop Gengs. Kalung tersebut dibanderol dengan harga 3,2 juta USD atau sekitar 44 miliar rupiah. Pastinya dengan kalung mewah seperti itu membuat anjing kesayangannya semakin gelomor, kan? Duh, anjing-anjing. Gimana, ada yang tertarik juga? Membeli Tuna Termahal Pengusaha restoran sushi di Jepang yang bernama Kiyoshi Kimura ini sempat bikin heboh gara-gara membeli seekor ikan tuna sirip biru dengan harga yang super duper mahal, Pop Gengs. Diketahui, ikan tuna tersebut dibelinya dalam lelang seharga 3,1 juta USD atau sekitar 43 miliar rupiah di sebuah pasar ikan di Tokyo. Dengan pembelian tuna harga selangit itu, pembuat dirinya dijuluki sebagai raja tuna di Jepang sekaligus pembelian tuna termahal yang pernah ada di Jepang. Hmm, kalau duit sebanyak itu sih bisa buat beli ikan satu pelelangan ya, plus kapal-kapalnya. Membangun Apartemen Anti Gempa Punya duit banyak? Emang bisa buat atau beli apa aja ya, Pop Gengs? Seperti yang dilakuin oleh miliarder kaya asal India yang bernama Mukesh Ambani yang membangun apartemen anti gempa di selatan kota Mumbai. Wow! Bangunan 27 lantai ini dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas mewah. Bahkan, sampai landasan helikopter dan ruang bioskop juga ada nih. Wih deh! Pembangunan apartemen ini menghabiskan dana sekitar 19,5 triliun rupiah dan tahan gempa hingga 8 magnitudo. Tapi tau gak sih, uniknya apartemen ini ternyata hanya dihuni oleh 5 orang aja lho, plus beberapa pembantu. Wah, gak mau apa tuh Pak ajakin aku buat tinggal di sana? Hihihi! Es batu termahal Kalau kamu disuruh sama Mab buat beli es batu di warung, paling banyak kayak gini kan, Pop Gengs? Tapi kalau es batu yang ini sih, buat orang kaya aja ya, soalnya harganya tuh duh, mahal banget. Es batu ini dipatok dengan harga 3,8 juta rupiah untuk 50 potong es yang berbentuk kotak atau bulat ini. Menurut Robert Sequira, sekaligus pendiri dari Glaze Luxury Ice Co., es ini jauh lebih sehat dan tahan lama daripada es batu biasanya. Biasanya sih, es batu ini dibeli oleh para konsumen buat ngedinginin minuman mahalnya. Soalnya, gak ngerusak rasa minuman katanya. Wah, kirain bisa dinginin hati aku yang sedang marah tuh om. Hihihi! Hiu Awetat Dalam sebuah pameran seni, seorang miliarder bernama Steve Cohen asal Amerika membeli karya seni yang gak biasa nih, Pop Gengs. Soalnya, bukan lukisan atau patung, akan tetapi hiu harimau yang telah diawetkan. Hiu harimau tersebut memiliki ukuran pajang 4,3 meter. Hiu tersebut dibeli dengan harga 1,9 triliun rupiah dari seorang seniman yang bernama Damien Hears. Gak tanggung-tanggung ya selera senihnya. Gimana, Pop Gengs? Keseluruhan dari cara miliarder ngabisin duitnya sungguh di luar dugaan ya? Menurut kamu yang mana nih yang paling heboh? Kita tunggu di kolom komentar ya. Komen kamu atau ada yang mau coba buat jadi saingan gak nih? Hihihi! Oh iya, seperti biasa, jika info kali ini menghibur kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and bye!